Kepala Dinas Sosial Kalimantan Selatan Adi Santoso menyatakan meningkatnya kemampuan pemerintah pusat turut berdampak positif bagi penambahan jumlah KPM di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi ini. Penerima manfaat non-tunai ini masih diprioritaskan kepada KPM murni, yakni keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, menyusui, dan anak usia sekolah dengan besaran perjiwa penerima senilai Rp1.880.000 per bulan yang akan disalurkan per tiga bulan selama satu tahun. Adi menambahkan perluasan kriteria penerima bantuan yakni untuk warga miskin di atas usia 60 tahun dan penyandang disabilitas. Namun pemberian bantuan kepada dua kriteria baru itu akan berlaku jika seluruh KPM murni sudah menerima bantuan. Yang namanya keluarga penerima, yang namanya penerima program keluarga harapan ini kan masyarakat tidak mampu miskin yang memiliki ibu hamil, menyusui, punya anak-anak usia sekolah. Itu PKH. Sekarang diperluas termasuk lanjut usia di atas usia 60 tahun dan penyandang disabilitas, apalagi disabilitas berat. Ditambahkannya jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dari Kementerian Sosial di Kalimantan Selatan mencapai Rp112.000. Angka ini mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang mencapai 54.000 KPM.